Intro Dilansir dari FIFA Newstainment Penjelasan dokter soal ramai kabar petugas KPPS alami muntah darah Kabar meninggalnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara Usai penyelenggaraan pemilu 2019 serentak Kian hari terus bertambah Bahkan kini jumlahnya sudah lebih dari 400 jiwa yang tersebar di berbagai daerah Dalam berbagai kabar disebutkan bahwa beberapa dari mereka mengalami kelelahan hingga muntah darah Sebelum akhirnya meninggal dunia Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada para petugas KPPS hingga berakhir pada kematian Sekarang begini Pertama bahwa kelelahan tidak menyebabkan muntah darah Itu dulu yang penting untuk diketahui Ungkap spesialis penyakit dalam RSCM UI Dr. Dr. Ari Fahrial Shah Saat dihubungi FIFA Tamis 9 Mei Dia menjelaskan bahwa secara umum ada dua penyebab seorang bisa muntah darah Pertama yakni adanya kecah pembuluh darah di kerongkongan karena varices esophagus yang berkaitan dengan penyakit liver kronis Sedangkan yang kedua adanya luka di lambung atau usus 12 jari Jadi ketika bicara soal muntah darah Seperti itu jalurnya Itu bisa berhubungan dengan tukak lambung Atau juga bisa berhubungan dengan adanya tumor Atau bisa karena obat-obatan rematik Bisa saja karena kecapean dia minum obat rematik Akhirnya luka Kata Ari Dia juga menyebut bahwa ada juga kemungkinan orang itu telah memiliki masalah kesehatan Yang kemudian diperparah dengan beban kerja yang berlebih Sehingga menyebabkan pembuluh darah pecah di kerongkongan Tapi kelelahan tidak langsung menyebabkan muntah darah Itu bisa juga karena luka Juga bisa karena kuman Kata dia Sub indo by broth3rmax